bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya nah guys kali ini saya akan membagikan trik-trik termudah memperbaiki kipas angin mati total guys ya ini khusus kipas angin yang mati total tanpa ada suara dengung atau getar ya tapi khusus yang benar-benar mati total gas nah kalau diputar disini asnya enteng ya tapi kalau kita colokan atau kita on kan ke listrik seperti ini coba perhatikan ini mati ya kita coba di speed 1 nah ini mati di speed 2 juga mati di speed 3 juga mati ya dan disini tidak ada suara dengung tidak ada suara dengung sama sekali senyap ya tapi kipas mati Oke saya akan membagikan trik termudah memperbaikinya coba perhatikan saya tes dulu disininya dibuktikan kalau ini ada setrumnya guys ya Nah kita coba dulu disini bahwa disini itu ada setrumnya ya takutnya ada yang pas mencobain ngiranya ini enggak ada setrumnya ya ini masih di speed 3 coba ini saya colokan lampu lampu pilip 4 watt ya guys seperti ini Bismillahirrahmanirrahim oke ini lampu menyala berarti ini ada setrumnya ya dan disini tidak ada tidak nyala sama sekali ya untuk kipasnya nah V21 juga tidak nyala ya Oke kita coba perbaikin ini saya ada trik paling mudah cara memperbaiki kipas angin ya bahkan orang awam aja kita bisa melakukannya guys ya Oke langkah pertama jika kalian mempunyai kipas angin seperti ini mati total langkah pertama kalian harus bongkar ininya dulu guys ya untuk covernya kalian bongkar terlebih dahulu nah seperti ini ya wadah ininya juga udah pada patah guys Oke ini masih kedalam keadaan kotor seperti ini ini punya tetangga guys mati total Oke selanjutnya seperti ini guys Nah jika sudah kebongkar seperti ini langkah selanjutnya kalian harus ngebongkar ini dulu untuk mengetahui posisi kabel setrumnya dulu guys ya Oke kita bongkar dulu pokoknya biar kelihatan kabel setrumnya oke nah jika udah seperti ini kalian perhatikan dulu kabel yang langsung ke setrum ini kan kabel utamanya dari corokan staker ya dua ini dan yang kabel langsung langsung ke setrum adalah kabel yang warna hitam ini sedangkan yang satu lagi ke speed ya dan ini kabel langsung jadi fokus ke kabel ini guys ya pokoknya kalian fokus ke kabel yang dari setrum langsung ya berarti ini yang warna hitam guys nih kabel langsung ke dinamo kalian fokus ke kabel ini ya Nah jika sudah tahu posisi setrumnya ini ditutup kembali Hai punya cuma untuk mengetahui posisi kabelnya ya guys ya warna kabel setrumnya itu warna apa ya guys jika sudah kita tutup kembali aja nah selanjutnya seperti ini ini adalah trik termudah untuk memperbaikin kipas angin mati total guys ya paling mudah guys siapa aja bisa selanjutnya kabel ini pemungkusnya kalian robek disini cari kabel warna hitam guys nah disini kan ada beberapa kabel ya kabel hitam putih merah dan biru kita ambil kabel yang warna ini kabel warna hitam karena setrumnya tadi di kabel warna hitam guys seperti ini nah seperti ini dan ini kita potong seperti ini nah ya kita potong dan kabel yang ke ini ini yang ke ke setrum langsung yang ini nah ya yang ini kita coba sambungkan ke kabel salah satu kapasitor ini guys ini kalau misalkan kesini puterannya kebalik berarti pindah ke sini guys Oke kita coba seperti ini ini bener-bener kabel mudah guys siapa aja bisa nah seperti ini dan siapkan kabel seperti ini guys kabel yang penting sampai ke sini ya Oke kita coba pertama kita sambung ke kaki yang ini jika ini puterannya kebalik berarti kita bisa pindah ke yang ini guys nah ini kabelnya yang kapasitor di kelupas seperti ini nah ya ini seperti ini dan ini kabelnya ya kita kelupas juga guys Oke kita sambung ke sini ke kabel yang kapasitor komentar seperti ini Hai ingat ya kalau puterannya kebalik kita pindah posisinya aja guys Nah kita kasih lakban terlebih dahulu nah seperti ini dan yang ujungnya yang kunjung kabel ini kita sambungkan ke ini ya ke kabel yang setrum tadi guys yang ini kita sambungkan ke kabel strum yang tadi ya seperti ini ini dan kita lakban ya Nah seperti ini Oke kita cobain ini kabel strum ya sambungkan ke salah satu kabel kapasitor jika ini puterannya kebalik tinggal ini pindah ke sini nah oke sekarang kita tinggal coba guys apakah ini sudah bisa berputar nah oke yang tadinya ini itu mati total guys Oke kita coba apa gini biar nolakan terlebih dahulu dan ini adalah colokannya seperti ini nah dan ini juga saya tancapkan biar bukti ini tuh ada setrumnya guys nah oke kita coba Bismillahirrohmanirrohim coba di speed 1 guys wow 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 langsung nyala guys langsung nyala guys speed 2 speed 2 langsung nyala speed 3 juga juga menyala guys cuma ini putarannya terbalik ini putarannya ke kiri guys coba perhatikan ini putarannya ke kiri ya nih ini kesini putarannya guys harusnya kesini ya nah ini putarnya kesini oke kan kata saya juga jika putarannya kita tinggal kita tinggal mindahkan aja posisi kabel ini guys oke ini putarannya kebalik jadi ini yang harus kita pindah kesini oke saya copot terlebih dahulu takut kesetrum guys oke biar cepet saya potong aja seperti ini nah kita batik kesini guys tadi kan disini kebalik muternya ke kiri dan kita sekarang pindah kesini biar muternya ke kanan guys nah seperti ini dan kita sambungan di sini guys nah seperti ini oke kita kasih lakban seperti tadi guys oke seperti ini ya ini dipindah posisinya kesini dan kita cobain pindah kesini lagi guys apakah sudah normal putarannya ke kanan ya cekin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saya on kan nomor satu nah ini sudah ke kanan guys Oh ini sudah ke kanan ya muternya dengan tadi muternya ke kiri kita speed2 oke speed2 juga nyala normal speed3 oke speed3 juga normal guys oke jadi ini berhasil guys secara mudah termudah memperbaiki kipas angin mati total dengan sebuah kabel ya oke tapi saya akan memberi saran lagi guys cara seperti ini bisa cuman tidak akan membuat kipas angin ini awet guys jika suatu saat kipas angin ini macet asnya tentunya dinamonya akan terbakar maka cara ini tidak awet oke cara biar awetnya gimana bang nah cara awetnya seperti ini guys oke yang penting kita sudah tahu ini kipas kipas itu udah nyala guys oke selanjutnya biar kipas angin ini itu awet ya biar lilitannya awet ya caranya seperti ini nah oke nah disini ya di kabel yang ini kita copot lagi ini supaya awet guys supaya lilitannya tuh terlindung ya karena kalau kayak gini itu istilahnya dia close tanpa lewati pius ya jadi tidak akan awet guys untuk lilitannya nah caranya supaya awet gimana bang caranya seperti ini kalian siapkan ini pius atau seek ring seperti ini ini harganya ini harganya murah kok cuma seribu ya untuk harga pius ini ukurannya nah 130 derajat 250 pol 2 ampere guys oke secara selanjutnya nah ini kita pasang disini yang kabar dari strum disini ya jangan lupa dikasih isolasi guys ya kalau bisa isolasi kertas seperti ini jangan isolasi plastik tapi takut meleleh seperti ini dan yang satu lagi kita pasang disini nah seperti ini ya oke seperti ini dan kita kasih isolasi lagi oke seperti ini dan yang satunya lagi kakinya kita pasang lagi disini guys ya di kapasitor kabel kapasitor seperti ini oke kita pasang disini oke seperti ini ya yang tadi kabelnya kita kasih pius dulu oke dan selanjutnya ini kita pasukan ke dalam ini biar bekerja dengan baikis ya oke usahakan nempel ke lilitannya nah seperti ini ya ini akan melindungi lilitannya guys nah kalau udah seperti ini kita coba lagi guys apakah ini sudah nyala normal nah oke sekarang kita cobain ya guys setelah pius nah ini ya untuk piusnya masukkan ke dalam nah seperti ini kita coba guys bismillahirrohmanirrohim nah dan kita coba on kan di nomor 1 coba perhatikan nyala guys ya oh nyala kita coba di speed 2 speed 2 juga nyala normal dan di speed 3 oke speed 3 juga nyala normal guys yang tadinya kipas angin ini tuh mati total ya nah seperti ini ya mudah banget guys oke mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya mantap terima kasih